Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Suara ku jelas Suara ku jelas Jelas-jelas Selamat malam Bang Selamat Apa kabar Bang Masih seperti dulu baik-baik saja Baik saja Memang Bang Rudy ini ya Patut diapresiasi Bang Rudy Alah kau disini bilang apresiasi Nanti aku berarti dulu Apulah inilah Anjali aja Iya makanya saya minta maaf nih Sama Bang Rudy nih Saya mau dimaafkan Kenapa? Luista Setio Deki Gadas Deki Gadas Gracia Velo Ya kebanyakan mereka itu hanya berani monolog Sedangkan yang berani dua arah diskusi itu hanya Bang Rudy Ini adalah nilai plus dari Bang Rudy Mereka bukan gak berani Cuma mungkin pemakaian perangkatnya masih belum pas Jadi gak bisa-bisa masuk Itu alasan orang pakai HP juga bisa lah Ya maksudku skypenya si Perbum Peritatis kan gak ada kan Kenapa gak dihubungi langsung Gak bisa aku gak tahu Makanya aku sudah gembor-gembor Ketikan aja Perbum Peritatis Biasanya namanya sama dengan nama judulnya Oke nanti aku coba Namun pada video ini aku juga ingin menyampaikan Jadi sekarang ini setelah saya berdiskusi dengan Bang Rudy Banyak teman-teman Christiane Youtuber gitu Bukan debater ya Kalau Bang Rudy kan debater Kalau mereka itu youtuber Yang hanya mencari duit Dia puni-pundi uang gitu Diajak saya Iya Kalau Bang Rudy aku udah percaya Bang Rudy itu kan dermawan ya Suka Apa namanya itu Mendermakan hartanya Hasil dari youtubenya itu Patut diapresiasi Kalau mereka itu apa Cari duit Diajak debat Mula ngacir gitu kan Buat review Banyak Itu ya lah Salah Tapi subscribe Udah boleh banyak ya Ya aku sih Jadi aku itu Aku itu ya membuat channel Tujuanku Pertama adalah untuk mengkanter segala Subhatan Fitnahan dari teman-teman Christiane Ya Kok bilang Nah Ke orang Christian Kemudian Ya ntar dulu Ya oke lah Bang Rudy Jadi enggak Tapi kan yang lain Tidak sedikit Yang melakukan hal itu Siapa Siapa contohnya Siapa Saya tidak Tidak bisa menyebutkan satu persatu dong Nanti kalau memang Bang Rudy mau Nanti saya lampirkan data-datanya Atau nanti saya buatkan konten gitu Ya kan Ya kan Dan kemarin terakhir itu Video Bang Rudy kan bertanya kepada saya tentang Noah Sedangkan saya mempunyai satu sesi Oh iya Nuh Oh iya Nuh Nuh Iya Nuh kan Sekarang sesi saya bertanya sama Bang Rudy Sebenarnya begini Sesi kita itu sudah pas Tiga Belum lah Belum lah Belum Bang Rudy boleh Gini aja Bang Rudy Malam ini saya bertanya Besok hari Selasa Bang Rudy yang bertanya kepada saya Hari ini Kita bertanya dan menjawab Selesai Ya Aku Bertanya sama saya Tiga puluh menit Saya bertanya kepada kamu Hari ini harus tuntas semua Jangan Oke Oke Ya Oke Oke Ini suara aku jelas enggak Jelas Jelas Sampai mau ditanyakan Sampai dulu ya Ini aku mau cari Posisi yang pewek Bentar ya Bang Rudy bisa bahasa Yunani Ah itu terus Itu terus Enggak Kenapa Siapa tahu Siapa tahu Gitu loh Enggak Kenapa saya bertanya ini Siapa tahu Bang Rudy mendapatkan Leda Udalah Mendapatkan Apa namanya Berkat Gitu kan Ilhamro Sehingga akhirnya Ujung-ujung Bang Ya Oke Bang Rudy bisa bahasa Ibrani Tidak Bahasa Yunani Tidak Bahasanya Tidak Bahasa Inggris Sedikit-sedikit Bahasa Sunda Sedikit-sedikit Bahasa Jawa Sedikit-sedikit Apa lagi Bahasa Indonesia yang banyak Kumha Damang Damang Saya Apa saya Ya Bahasa Batak Damang itu Bapak Dainang lah jawabnya Oh Kalau bahasa Sunda Damang itu baik Saya Aku dulu pernah di Bandung Sedahlah Apa lagi Oke Aku mau nanya nih Bang Rudy Ya Kalau Tuhan Ya di dalam bahasa Ibrani kan Teos Aku kritik kamu dikit Ya Nander ya Begitu Kamu menggunakan Yohanes 20 ayat 17 Dan itu kamu Dekalkan Kenapa Yohanes 20 ayat 28 Kamu tolak-tolak Sama si Kepas Lim Ya makanya Kalau kamu terima satu ayat Ayat masih dalam satu Bang Rudy Kurang itu kamu terima lah Sebenarnya Ayat ini Ayat ini Mau saya ulas Atau mau saya diskusikan Dengan mereka Yang mempunyai latar Belakang pendidikan STT Sekolah Teologi Biar lebih seru gitu loh ya Nggak mampu kau Sudahlah Apa kau tanyaan sama aku Mau bahasa Ibrani ya yuk Aku bukakan Apa Yang mana Tarut tuh Ya Apa namanya Tadi saya mau mendiskusikan Masalah ini tuh Dengan mereka yang Jebolan Sekolah Tinggi Teologi Gitu kan Pendeta Bang Rudy jangan mengatakan Tidak mampu Nyatanya Pak Pendeta Torosoki Saya juga sering berdiskusi Dengan Pak Pendeta Budi Asali Waktu itu Pia WhatsApp Nyatanya Biasa-biasa aja Sebenarnya Aku sudah dengar WhatsAppmu dengan si Lamsen Nebaho Kan kena kau disitu kan Kau mengutip tetap Yohanes Datang Lamsen Apakah kau Mengakui Yohanes itu Jadi kamu bilang Tidak Terus kenapa Kamu buat Takarannya kepada saya Lamsen Gak ada apa-apanya Bukan Gak ada Lamsen Tentu Udahlah Semua orang Bisa melihat Terserah Itu kan Netizen Yang menilai Oke Kembali ke pertanyaan Pertanyaan Pertanyaanmu apa Kalau Teos Itu Bahasa Yunaninya Eh maaf Kebalik Tuhan Kalau dalam bahasa Yunaninya Kan Teos Kalau Tuhan Dalam bahasa Ibrani Apa Bang Rudy Tuhan dalam bahasa Ibrani Aku Bingung melihat kau ini Nanti jadi nama Tuhan Seperti Yahweh Elohim Adonai Kayak begitu kan Jadi begini Gunanya apa Ya makanya aku tanya Supaya Tercerahkan Aku Di kamus Di kamus Bahasa Indonesia Di kamus Alkitab Lain lagi Kalau dibilang Yahweh Itu adalah Sebutan Tuhan Dalam bahasa Ibrani Bukanlah kamus Kamus apa Bibel Iya Tuhan Di dalam bahasa Ibrani Itu Adonai Yahweh Jadi kan di dalam Coba kamu buka Kamus Bibel Kamus Alkitab di belakang Yahweh Yahweh itu adalah Tuhan dalam bahasa Ibrani Terus apa lagi Jadi begini Sebenarnya Yahweh Jadi kan gini Di dalam Ten the Commandement Sepuluh perintah Tuhan Jangan menyebut Nama Allahmu Sesara sembarangan Akhirnya orang-orang Yahweh Sakralkan Nama Yahweh tersebut Saya sering berdiskusi Juga di Whatsapp Dengan Orang-orang Yahweh Kamu jangan salah Dia bilang Aku adalah Aku Ketika Tuhan bertemu Musa Maka orang Yahudi Kalau mendengar kalimat Aku adalah Aku Mereka takut Jadi Aku kan kemarin Ber Berwhatsapp Video call Dengan salah satu Member Whatsapp Grup saya Open Biblika Loh Kamu yang punya Grup Open Biblika Bukannya siapa Tanpa ragi Ada KW-nya KW2 Grup 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 Open Biblika Di situ Banyak Debater Debater Kristen Kalau Bang Rudy Emang berminat Nanti saya Masukkan Saya admin Di sana Jadi itu Dibuat oleh Viral Indonesia Ada channel Youtube Yang dibuat Kemudian Saya jadi Admin Jadi kalau Bang Rudy Mau Ayo Saya Masukkan Aku Tidak punya WA Masa Masa Masuk Orang WA Jujur Tidak punya WA Kalau memang Bang Rudy Nanti mau Saya Bilang ke orangnya Kalau Bang Rudy Mau menghubungi Yang bersangkutan Silahkan Tanya Ada lagi Bilang Dia Rabi Rabi Ini Rabi Ah Udah lah Pusing Dia orang Jakarta Kamu tanyakan Apalah Lebih slow Aja Soalnya Kalau Debat Dengan Bang Rudy Sebelum Sebelumnya Kan Terlihat Intonasi Yang begitu Apa Namanya Tinggi Kemudian EYEL-EYELan Rasanya Tidak kondusif Makanya Aku itu Sekarang Mencairkan Suasana Agar Diskusi kita Lebih terarah Sebagai orang Yang akademis Kan Masa EYEL-EYELan Motot Cuman dirimu Terlalu banyak Mengeluarkan Kalimat-kalimat Yang gak perlu Persingkat aja Makanya Harus ada Regulasi Ya Buat-buat Lapa 3 menit Ketika aku Berbicara Bang Rudy Diam Berapa menit Jika Bang Rudy Berbicara Aku yang Diam Ya Berapa menit Jangan kau bilang Diam Terus lama Datang orang Nanti Penggemarmu Apa Chairleidermu Bilang Wah Sang debater Kalah Gak berani Bicara Kan aneh Makanya Kita batasi Kalau memang Mau dibuat Regulasi Berapa menit Oke Bang Rudy Aku juga Mau Mengklarifikasi Ya Gak apa-apa Apa yang Mau diklarifikasi Aku gak Ngapa-ngapa Bang Rudy Itu Mana ada Anak buahku Kau ini Sering membuat Apa Aku kasih Kemarin Kau kesempatan Bawa Bawa Namaku Tetapi Tidak Kuinginkan Seperti itu Aku gak Punya Anak buah Kecuali Masuk Masuk Saya Penggemar Bang Rudy Jadi Alhamdulillah Bang Rudy Aku gak tahu Dia penggemarku Apa enggak Tapi bukan Anak buahku Gak perlu tahu Siapa mereka Tetapi kan Dari pengakuannya Sendiri Alhamdulillah Bang Rudy Dengan kita Berdiskusi Ini Saya mendengar Entah ini Betul Atau Di akun Asli Saya gak tahu Tapi Si Joshua Anak buahku Baru Siapa Orang Nias Itu Anak buahku Mana Anak buahku Joshua Itu memang Berdiskusi Dengan aku Kenapa Tidak Quatload Karena Argumennya Itu Argumen Baling Makanya Ada kemarin Orang dari Sangir Sangir Itu Dia bicara Atas dasar Kitab Suci Joshua Kan tidak bisa Bicara Atas dasar Kitab Suci Tetapi Atas logika Kalau kita Bicara Kitab Suci Tak bisa Bermodalkan Logika Terus Dia gak Nyambung Kalau kita Aku Kan juga Dua kali Berdebat Dengan Dia Tetapi Tetapi Kau Dalam hal Itu Mengatakan Kau Lebih hebat Dari Rudi Dia Hebat Dari Mana Terus Bahwa Dia Mengatakan Dia Lebih hebat Dari Aku Dia Bilang Ke Saya Bang Rudi Jadi Kan Saya Tergabung Di Dalam Beberapa Grup Wata Kemudian Cepi Itu Dengan Siapa Immanuel Yang Kamu Upload Kemarin Itu Apa Bilang Itu Selama Ini Saya Penggemar Sekarang Takut Padahal Aku Takut Kita Sudah Buat Janji Dua Minggu Kemudian Sampai Kau Cerdas Baru Ada Pembahasan Awal Berapa Menit Berapa Menit Kau bicara Tiga Menit Tiga Menit Ya Kepembahasan Awal Aduh Terulah Aku Kalau Gak Kacaman Buram Aku Mau Bertanya Pertanyaan Tadi Sudah Aku Sampaikan Ya Jadi Apa Si Bahasa Ibraninya Tuhan Tadi Bang Rudi Sudah Menjawab Bahwa Tuhan Ya Di dalam Bahasa Ibrani Itu Adalah Yahweh Adonai Elohim Ya Saya Tanya Kepada Orang Yahudi Ya Biar Apa Namanya Itu Saya Mempunyai Referensi Yang Jelas Gitu Kepada Orang Yahudinya Langsung Dia Mengatakan Bahwa Nama Tuhan Di dalam Bahasa Ibrani Itu Yahweh Akan Tetapi Mereka Gak Mau Memanggil Yahweh Karena Nama Tuhan Itu Gak Boleh Dipanggil Secara Sembarangan Akhirnya Menggunakan Alternatif Lain Yaitu Adonai Elohim Ya Menurut Bang Rudy Bagaimana Apakah Tuhan itu Kalau Menurut 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 Seperti Itu Ya Biarin Aja Kenapa Rupanya Kamu Menanya Apa Sama Aku Sama Aku Tanya Mengenai Keimananku Jangan Menengenai Keimanan Dia Kalau Keimanan Dia Silahkan Ya Jadi Kita Harus Setakati Definisi Tuhan Di dalam Bahasa Ibrani Itu Apa Kalau Menurut Kamu Alkitab Sudah Saya Katakan Yahweh Sudah Yahweh Sudah 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 Yahweh Atau Sama Dengan Sebutan Tuhan Dalam Bahasa Ibrani Lalu Perbedaannya Dengan Adonai Apa Lagi Itu kan Ibaratnya Aku Mengatakan Contoh Jahoba Tuhan Si Parmahan Nau Kan Sama Itu Semua Jahoba Si Parmahan Baru Apa Lagi Tuhan Sama Itu Semua Apa Lagi Itu Semua Bagaimana Orang Itu Menjelaskan Hal Itu Sama Semua Itu Ada Panggilan Ada Sebutan Ketika Itu Diucap Ke Mana EYD Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan Penting Itulah Terucap Entry Point Entry Point Point Entry Point Tuhan Di dalam Bahasa Ibrani Yahweh Elohim Adonai Ya sudah Apa lagi Ya Ya kan Bagaimana Amanat Agung Yesus Semua Yes Israel Yahweh Elohim Elohim Ehat Atau Semua Yes Israel Adonai Elohim Adonai Ehat Lalu Pertanyaannya Adalah Ya Pernahkah Ya Yesus Atau Yesu Hamasyah Diangkat Menjadi Elohim Menjadi Tuhan Ya Menurut Atau Dalam Perspektif Alkitab Terutama Perjanjian Baru Ada gak sih Atau Bagaimana Pandangan Pangrudi Terkait Pertanyaan Saya ini Sudah Jauh Yohanes 20 28 Apa lagi Itu kan Itu kan Pengakuan Dari Thomas Yang saya Tanyakan Yang kamu minta Kemarin Mana pengakuan Murid-murid Bahwa mereka Memanggil Sama Yesus Itu Kurios Atau Teos Ternyata Ada Di Yohanes 20 28 Sudah Nanti Masalah Perkataan Teos Ketika Thomas Mengatakan Apa namanya Teos Itu Nanti kita bahas Sudah Apalagi Sudah 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 Terputus Saya perlu Mengeluruskan Dan Sudah Sudah Dertulis Di kitab itu Terus Kamu Mengatakan Bahwa Yohanes Hanya Sampai Sekian Sekian Tetap Yohanes 20 17 Kamu Peti Bisa Harus Kita Lebih Santai Santui Sekarang Bang Rudy Jangan Santui Sekarang Aku Tidak 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 Ayat Alkitab Terutama Perjanjian Baru Yang Tuhan Alah Bapak Itu Mengangkat Yesus Atau manusia Lain Sebagai Yahweh Sebagai Elohim Sebagai Adonai Kamu Mengatakan Perjanjian Baru Apa Perjanjian Lama Ya Dalam hal Ini Bang Rudy Bisa menjelaskan Di dalam Perjanjian Baru Atau Perjanjian Lama Pun Tidak Masalah Saya Saya Sudah Sudah Pernah Membahas Bahwa Musa Diangkat Menjadi Allah Atas Piraun Itu Sudah Pernah Saya Bahas Itu Tetapi Hanya Atas Piraun Maka Diangkat Nabinya Namanya Si Harun Maka Apa Yang Diucapkan Musa Terjadi Itulah Ketuhanan Musa Terhadap Piraun Apalagi Nah Kalau Di Perjanjian Baru Yesus Itu Kan Sudah Ku Bilang Aku Tetap Berpegang Kepada Yohanes 1 Ayat 1 Untuk Menguji Atau Mengatakan Ketuhanan Yesus Tidak Pernah Aku Ambil Dari Lain Itu Dasarnya Maka Yohanes 10 Ayat 30 Itu Kelanjutannya Jadi Tidak Ada Satupun Manusia Yang Diangkat Menjadi Tuhan Menjadi Elohim Termasuk Termasuk Dalam Hal Ini Adalah Yesus Amas Tidak Ada Jadi Coba Kau Baca Yohanes 1 Ayat 1 Dalam Bahasa Yunaninya Kan Theos Dibilang Situ Firman Itu Adalah Theos Gimana Sih Itu Kalau Kita Perlu Kita Apa Ya Harus Kita Itu Himne Himne Platonisme Betul Itu Himne Platonisme Kenapa Saya Makan Kijian Begini Loh Ya Berpercaya Bahwa Nanti Dibilang Orang Bahwa Itu Adalah Tempat Berhala Begini Loh Ya Bang Budi Ketika Perkataan Yesus Itu Ini Sebuah Sudah Ilustrasikan Ya Ketika Perkataan Yesus Itu Terjadi Terjadi Ketika Mengatur Ini Bukan Mengatur Ini Kita Harus Berbicara Poer Baidata Dan Kalau Kita Melihat Injil Yohanes Satu Ayat Satu Itu Bukan Perkataan Yesus Sama Sekali Yohanes Adalah Membuka Jalan Untuk Kedatangan Yesus Maka Dia Mengucapkan Itu Kan Tidak Salah Terlebihannya Dimana Saya Enggak Ngerti Ada Terjadi Terjadi Sebuah Logikal Valasi Ketersesatan Di dalam Berpikir Ketika Bang Rudy Mengatakan Bahwa Yohanes Yohanes Yang mana Bukan Yohanes Murid Yesus Kenapa Ucapan Itu Adalah Ucapan Yohanes Membaptis Yang Dicuplik Karena Ayat Selanjutnya Kan Jelas Bahwa Yohanes Membaptis Baca Yohanes Satu Sampai Seterusnya Bacakan Sama Kau Atau Gimana Bukan Itu Bukan Tulisan Bukan Tulisan Yohanes Membaptis Dan Bukan Terkata Anggaplah Itu Bukan Tulisan Yohanes Membaptis Tetapi Kan Ucapan Yohanes Membaptis Loh Sama Dengan Al-Quran Itu Bukan Pernah Tulisan Muhammad Jangan Kau Bila Al-Quran Tulisan Nabi Muhammad Kau Berdosa Nabi Muhammad Tidak Bisa Menulis Bukan Benar Ya Tapi Orang Menuliskan Sebentar Kan Aku Menjawab Pada Tanya Apa Buktinya Itu Ucapan Yohanes Membaptis Kan Sudah Jelas Pada Mulanya Adalah Firman Itu Ucapan Yohanes Membaptis Baru Lihat Datanglah Seorang Yang Dutus Alah Nama Yohanes Yang Datang Sebagai Saksi Ini Menceritakan Yohanes Membaptis Bukan Bukan Menceritakan Yohanes Membaptis Tidak Ada Kata-kata Yohanes Membaptis Jadi Tulisan Ayat 96 Datanglah Seorang Yang Dutus Alah Nama Yohanes Dia Datang Sebagai Saksi Memberi Kesaksian Tentang Terang Supaya Menjadi Pertaya Bukan Terang Itu Tetapi Ia harus Memberi Kesaksian Tentang Terang Itu Jadi Ini Kesaksian Yohanes Membaptis Nah Lihat Ia datang Kepada Pemilik Kepunyai Tetapi Orang Kepunyai Itu Tidak Menerimanya Tetapi Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Orang Yang Diperanakan Bukan Dari Daraa Dan Sebagainya Ini Cerita Tentang Yohanes Pembaptis Datang Baru Ayat Ke 19 Inilah Kesaksian Yohanes Ketika Orang Yahudi Dari Yoselam Mengutus Beberapa Imam Dan Orang Lewi Kepadanya Untuk Menyanyakan Dia Siapakah Engkau Yang Mengaku Dan Aku Bukan Mesias Itu Yohanes Pembaptis Gimana Sih Coba Setelah Dari Ayat Awal Sampai Dengan Akhir Bahkan Bahkan Injil Yohanes Itu Penulisnya Masih Belum Teridentifikasi Jadi Kalau Bang Rudy Mengatakan Bahwa Itu Adalah Perkataan Atau Tulisan Yohanes Pembaptis Itu Sebuah Keliruan Yang Sangat Besar Kau Kau Mengidentifikasi Apa Yang Bisa Kau Mendalilkan Bahwa Itu Bukan Identifikasi Untuk Yohanes Pembaptis Apa Dasarmu Coba 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 Sekarang Bang Rudy Buka Akhir Dari Pasal Yohanes Coba Sekarang Buka Injil Yohanes Pasal Terakhir Yohanes Pasal Terakhir Ya 21 Kalau Nggak Salah Itu Ayat 24 25 Terus 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 Apa Yang Waktu Disitu Ya Bas Masih Banyak Hal-hal Lain Lagi Yang Diperbuat Oleh Yesus Tetapi Jikalau Semuanya Itu Harus Dituliskan Satu Persatu Maka Agaknya Dunia Ini Tidak Dapat Memuat Semua Kitab Yang Harus Ditulis Itu Terus Apa Masalah Masalahnya Ayat 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 Dari Ayat 24 Dia Murid Yang Memberi Kesaksian Tentang Semua Ini Dan Telah Menuliskannya Dan Kita Tahu Bahwa Kesaksiannya Itu Benar Apalagi Sudah Benar Pertama Yang ingin Saya Sampaikan Bahwasanya Ya Injil Yohanes Itu Tidaklah Ditulis Oleh Yohanes Bin Jebedes Saudara Yakobus Siapa yang Nulis Penulis Ini Kalau kita Apa namanya Melihat Sejarah Penulis Alkitab Dan Beberapa Pakar Alkitab Mengomentari Siapakah Penulis Injil Yohanes Penulis Mereka Saya lupa Namanya Nanti saya Sampaikan Nanti Sampaikan Siapa penulis Injil Yohanes Injil Yohanes Ini Ditenggarai Penulis Penulis Injil Yohanes Ini Ditenggarai Adalah Orang Lain Bukan Muridnya Bukan Muridnya Yesus Dan Bukan Yohanes Apalagi Yohanes Aduh Siapa Dulu Ini ada Panggilan Terima Oke Aku lagi Sama Kepas Oke Ntar dulu Perhatikan Saya Penulis Injil Yohanes Ini Bukanlah Yohanes Bin Jebedes Yang pertama Apalagi Bang Rudy Mengatakan Bahwa Itu Tulisan Yohanes Membaptis Ngawurnya Ini Ditenggarai Orang Lain Yang Menulisnya Halo Suara Bang Rudy Gak ada Kemudian Kembali 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 Ke topik Kembali Kembali Ke topik Ke topik Tunggu dulu Siapa yang Menulis Menurut Bukan Kamu sudah Mendalilkan Bahwa Itu Bukan Ditulis Oleh Yohanes Pembaptis Apalagi Yohanes Murid Yesus Bin Jebedes Jebedeus Terus Siapa Jelaskan dong Makanya Lihat Ya Ayat Yang Ke 24 Dan 25 Disitu Jelas Penulis Penulis Injil Yohanes Itu Mengatakan Coba Dibaca Ayatnya Ya Sudah Aku Baca Dia Murid Dia Murid Kan Sudah Murid Dia Murid Siapa Lagi Nah Ketika Dia Mengatakan Dia Murid Berarti Penulis Injil Yohanes Ini Bukanlah Yohanes In Jebedes Ini Sudah Terimbit Kalau Jadi Kalau Saya Katakan Saya Katakan Misalnya Di Al-Quran Ada Berkata Kami Kami Itu Bukan Bukan Allah Sendiri Pasti Banyak Kawan Kawannya Aneh Apa Enggak Bisa Berbeda Dia Kok Berbeda Sama Contoh Contoh Saya Mengatakan Oleh Karenanya Dia Lalu Yohanes Sang The Butters Aku Membilang Salah Rupanya Kedak Salah Injil Penutup Injil Yohanes Itu Mengatakan Tentang Jati Diri Yang Sebenarnya Siapakah Dia Dia Mengatakan Dialah Murid Nah Ketika Dia Menulis Itu Dia Ingin Menyampaikan Bahwa Apa Yang Dia Tulis Itu Dia Adalah Bukan Saksi Mata Di Dalam Kondikan Itu Akan Tetapi Orang Ketiga Bisa Jadi Injil Yohanes Penulis Injil Yohanes Ini Adalah Orang Lain Selain Yohanes Apalagi Yohanes Sebentar Justru Beri Kesaksian Tentang Semua Ini Tau Arti Kesaksian Orang Yang Melihat Langsung Mendengar Langsung Merasa Langsung Itu Saksi Dia Murid Dia Murid Yang Menyaksikan Langsung Maksud Yohanes Kenapa Oke Saya Setakat Dalam hal Hanya Menggantikan Aku Menjadi Dia Kan Tidak Salah Akulah Yang Menulis Nah Ini Poin Akulah Yang Menulis Itu Kan Pengakuan Diri Nah Tapi Dia Siapa Dia Itu Murid Yang Memberi Kesaksian Artinya Melihat Mendengar Dan Merasakan Siapa Yang Sebelumnya Murid Kesayangan Yang Murid Kesayangan Yohanes Selesai Kesayangan Yesus Itu Ada Tiga Petrus Yakobus Dan Yohanes Tidak Ada Tiga Petrus Yakobus Dan Yohanes Tidak Tetapi Yang Paling Yohanes Elah Gak Masalah Ketika Petrus Berpaling Yang Melihat Bahwa Murid Yang Dikasih Yesus Naik Baca E 20 Ketika Petrus Berpaling Yang Melihat Bahwa Murid Yang Dikasih Yesus Artinya Bukan Petrus Petrus Hanya Melihat Yang Dikasih Yesus Mengikuti Mereka Yaitu Murid Yang Pada Waktu Mereka Sedang Bersama Dulu Tidak Siapa Dia Yang Menyerahkan Engkau Siapa Itu Yohanes Entry Point Ketika Penulis Injil Yohanes Mengatakan Dia Murid Jadi Penulis Injil Yohanes Itu Bukanlah Yohanes Bin Jebedes Jadi Si Penulis Injil Yohanes Ini Adalah Murid Yohanes Bin Jebedes Karena Dia Mengatakan Kalau Muridnya Yohanes Maka Dia Bukan Muridnya Yesus Iya Maka Kalimat Itu Dia Tidak Penyaksi Dia Tidak Menyaksikan Makanya Makanya Di dalam Ayat Itu Digunakan Kata Ganti Orang Ketiga Dialah Murid Jadi Si Penulis Injil Yohanes Ini Mengatakan Bahwa Yohanes Itulah Yang Menyaksikan Sedangkan Si Penulis Injil Yohanes Hanya Menuliskan Apa Yang Dia Dengar Dari Gurunya Yaitu Yohanes Bin Jebedes Oke Sebenernya Sebenernya Gurunya Kalau Yohanes Dia Tidak Penyaksikan Hal itu Ngerti Nggak SHMH Bahwa Siapa Apa arti Saksi Melihat Mendengar Dan Merasakan Begini Saya Ilustrasikan Saya Ilustrasikan Saya Berdiskusi Dengan Bang Rudy Ya Kan Kemudian Saya Menceritakan Perdiskusian Ini Kepada Murid Saya Ya Nah Si Murid Saya Ini Dia Menulis Menulis Tentang Apa Yang Saya Alami Nah Posisi Saya Di Sini Adalah Murid Yesus Katakanlah Seperti Itu Ya Paham Jadi Penulis Injil Yohanes Tidak Bersaksi Itu Ngerti Nggak Kamu Arti Saksi Aduh Begini Loh Bang Rudy Tau Banget Saya Saya Orang Hukum Apalah Saksi Jangan kemana Mana Dulu Halo Aduh Bang Rudy Ya Apalah Saksi Jelaskan Benar Dulu Bisa Nggak Orang Yang Tidak Melihat Bisa Nggak Bisa Nggak Bisa Bisa Gimana Oleh Karnanya Si Penulis Karena Si Penulis Injil Yohanes Itu Bukanlah Saksi Dia Mengatakan Dialah Murid Jadi Ketika Si Penulis Injil Yohanes Ini Mengatakan Dialah Murid Nah Yang Dimaksud Penulis Injil Yohanes Adalah Yohanes Bin Jabedus Si Yohanes Bin Jabedus Inilah Yang Memberikan Kesaksian Akan Tetapi Penulisnya Bukan Si Yohanes Bin Jabedus Itu Yang Pertama Sebenarnya Kita Kembali Kepertanyaan Saya Ya Bang Rudy Jadi Pertanyaan Saya Bukan Ini Oke Biar Tidak Melebar Kemana Mana Paham Kok Paham Mana Paham Aku Kan Tidak Salah Kalau Aku Bilang Dialah Contohnya Aku Mengatakan Kan Aku Berbicara Sama Orang Yang Waktu Aku Ngasih Sedekah Ini Dari Siapa Pak Dari Dia Siapa Ada Disana Orang Disipang Namai Si Rudi Tidak Salah Padahal Aku Ngasih Tidak Tidak Ilustrasikan Ya Si Yohanes Bin Jabedus Sebentar Lalu Kau Paksakan Tidak Begini Nandar Sebentar Kalau Kau Bilang Dia Itu Murid Murid Johanes Artinya Namanya Johanes Johanes Punya Murid Namanya Johanes Kan Gitu Gimana Karena Ini Namanya Injil Yohanes Begini Bang Rudy Yohanes Gini Yesus Yesus Yesu Hamasya Itu Mempunyai Murid Ya Namanya Yohanes Bin Jabedus Nah Yohanes Bin Jabedus Ini Yang Murid Namanya Johanes Juga Kan Sebentar Dengarkan Saya dulu Sebentar Itu Yohanes Johanes Maka Kalau Kau Membilang Bukan Yohanes Bin Jabedus Itu Membuat Maka Kau Harus Bisa Buktikan Siapa Murid Johanes Apakah Ada Murid Johanes Lagi Namanya Johanes Kayaknya Bang Rudy Coba Perhatikan Termati Dulu Ilustrasi Dengarkan Dulu Bang Rudy Saya Pengen Kita Lebih Kondisi Kali Ini Aku Mengerti Maksudmu Artinya Artinya Sebentar Artinya Sebentar Artinya Yohanes Sebentar Sebentar Karena Aku Menjawab Masa Kau Menjawab Kau 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 Muridnya Yohanes Bin Zebedes Kan Tapi Kamu Lupa Bahwa Dia Bila Dialah Yang Bersaksi Artinya Yang Bersaksi Di Dalam Semua Yohanes Satu Ayat Satu Sampai Yohanes 21 Ayat 22 Itu Adalah Yohanes Ayat 20 Itu Adalah Yohanes Pembaptis Ya sudah Eh Yohanes Apa Muridnya Yesus Ya sudah Apa Lagi 21 Ayat 23 Bukan Jadi Begini Makanya Salah Kamu Kacau Kamu bilang Karena ada Kata Dialah Murid yang Memberi Kesaksian Tentang Semua Ini Artinya Ada Orang Yang Menceritakan Bahwa Dialah Dia itu Siapa Si Yohanes Ya Misalnya Aku Menulis Ini Dialah Yang Memberi Kesaksian Tentang Semua Ini Aku Bilang Ya Artinya Tidak Masalah Aku Menulis Tetapi Yang Memberi Kesaksian Semua Isinya Itu Jadi Begini Si Penulis Injil Yohanes Bukanlah Yohanes Bin Jebedes Akan Tetapi Yohanes Yohanes Yang Lain Oke Yohanes Yohanes Yang Lain Sementar Oke Yohanes Yohanes Yang Lain Tetapi Isinya Dijelaskan Disitu Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Tentang Semuanya Ini Artinya Yohanes Murid Yesus Isinya Ya Sudah Artinya Kamu Akan Tetapi Si Penulis Injil Yohanes Ini Memberikan Sumbang Salah Satunya Penutup Dari Injil Yohanes Dia Mengatakan Dialah Murid Aku Mengerti Maksud Kau Sebentar Aku Menjawab Sumbang Diberikannya Di 23 24 25 Oke Silahkan Tidak Masalah Tetapi Dia sudah Membilang Dia Murid Yesus Yang Memberi Kesaktian Tentang Semua Ini Artinya Dia Menuliskan Ucipan Murid Yesus Siapa Murid Yesus Yohanes Artinya Yohanes 1 Ayat 1 Sampai Yohanes 21 Ayat 23 Itu Ucapan Si Yohanes Murid Yesus Ya sudah Sah Apa lagi Bukan 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 Menulis Bukan Yohanes Pembaptis Aku Bukan Oke Aku Ikut Katakanlah Yohanes Yohanes Murid Yesus Punya Murid Namanya Yohanes Maka Kau Bilang Sumbang Sumbang Sini Di Ayat 24 25 Oke Dia Berkata Dialah Murid Yesus Siapa Dialah Itu Adalah Murid Yesus Selanjutnya Apa dikatakan Yang Memberi Kesaksian Tentang Semua Ini Artinya Siapa Itu Yohanes Dia Memberi Kesaksian Terhadap Gurunya Kan Kau Bila Artinya Yohanes Satu Ayat Satu Sampai Yohanes 21 Ayat 23 Itu Murni 100% Ucapan Yohanes Sudah Selesai Bukan Karena Kalau kita Melihat Secara Doktrin Itu Justru Mengadopsi Ya Apa Namanya Doktrin Atau Sebuah Setelah Jauh Hari Setelah Yesus Wapat Setelah Yesus Diangkat Ke langit Begitu Oke Kembali Ke pertanyaan Sayang Yang Awal Yohanes Muri Yesus Adalah Pemberi Kesaksian Katanya Mau Setelah Yesus Wapat Penting Arti Saksi Melihat Mendengar Dan Justru Yohanes Satu Ayat Satu Itu Adalah Sumbang Si Dari Penulis Bukan Dari Kesaksian Dari Yohanes Bin Jabedes Bisa Kita Lihat Struktur Katanya Struktur Teori Oke Biarkan Mereka Menilai Soalnya Kenapa Ini Bukan Pertanyaan Inti Dari Apa Yang saya Tanyakan Sudah Banyak Kali Sudah 37 Menit Apa Lagi 38 Pertanyaan Ya Bahwa Apa Namanya Bahwa Yesus Itu Tidak Pernah Diangkat Menjadi Tuhan Satu Satunya Manusia Yang Diangkat Menjadi Tuhan Menjadi Elohim Adalah Musa Sebagaimana Di Eksodus 7 Ayat 1 Dimana Disitu Dikatakan Nacika Elohim Lefarowe Harun Ya Aku Sudah Tawa Ya 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 Dengarkan Saya Dulu Ya Kan Tadi Sudah Kita Sepakati Bahwa Ya Tuhan Di dalam Bahasa Ibrani Itu Yahweh Elohim Adonai Dan Kalau Kita Melihat Teks Ayat Alkitab Ya Satu Satunya Manusia Satu Satunya Manusia Yang Diangkat Menjadi Tuhan Itu Adalah Musa Dimana Disitu Dikatakan Nata 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 Tika Elohim Lefarowe Harun Akhi Hay Khiye Nabika Masya Allah Ya Disitulah Entry Pointnya Bang Tanya Kenapa Yesus Tidak Diangkat Jadi Tuhan Memang Yesus Tidak Diangkat Jadi Tuhan Siapa Yang Mengangkat Yesus Jadi Tuhan Yesus Itu Adalah Firman Allah Yang Menjadi Manusia Yohanes Satu Ayat Empat Bersama Sama Dengan Allah Maka Firman Adalah Allah Yohanes Satu Satu Dia Tidak Ada Mengangkat Disitu Kamu Kira Itu Pinaraga Yang Angkat Mengangkat Begini Ayat Yang Kau Bilang Musa Itu Jadi Tuhan Dari Dulu Sudah Kubahas Itu Dia Hanya Tuhan Bagi Keraun Tidak Bagi Yang Lain Masalah Nah Masalah Masalahnya Ada Pengangkatan Langsung Dari Allah Ya Dari Tuhan Islam Tidak Meyakini Hal Ini Masa 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 Musa Diangkat Menjadi Tuhan Nasatika Elohim Ya Kok Masa Suka-suka Tuhan 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 Kami Itu Tuhan Yang Punya Kehendak Bebas Kehendak Pribadi Dia Mengangkat Jadi Tuhan Itu Suka-suka Tuhan Tetapi Ingat Tuhan Membatasi Bukan Dia Pencipta Langit Dan Bumi Melainkan Tuhan Bagi Firaun Kau Pun Bisa Diangkat Tuhan Kalau Kau Mau Dibaptis Orang Jelas Disitu Dikatakan Makanya Lihat Ayat Apa Namanya Bahasa Aslinya Naca Tika Elohim Leparowe Harun Afi Kenapa Apa Yang Salah Itulah Sebabnya Dikatakan Suka-suka Tuhan Mau Mengangkat Musa Jadi Apa Suka-suka Tuhan Jadi Tuhan Jadi Elohim Ya Suka-suka Tuhan Mengangkat Musa Mau Jadi Apa Hanya Untuk Firaun Masalahnya Untuk Orang Lain Masalahnya Bang Rudi Ketika Ada Masalahnya Disitu Masalahnya Yang kau Buat-buat Kau Tidak Paham Itu Ingin Kau Mematikan Ketuhanan Yesus Tapi Dasar Teori Kau Enggak Kuat Masalah Masalahnya Apa lagi Masalahnya Tidak ada Masalah Apa-apa Iya Kita Harus Coba Cek KBBI Apa Definisi Dari Tuhan Kan Sudah Aduh Apa lagi KBBI Tuhan 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 Apa Coba Disitu Tuhan Apa Ini Bacaan Arti Kata Tuhan Menurut Kamu Sebesar Bahasa Indonesia Sesuatu Yang diyakini Dipuja Disembah Oleh manusia Sebagai yang Maha kuasa Maha perkasa Sesuatu Yang dianggap Tuhan Terus Apa lagi Inilah Tadi disitu Dikatakan Yang namanya Tuhan Sesuatu Nanti 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 kau Bila Terjemahan Apa Enggak Karena kau Menurut KBBI Sesuatu Yang Maha kuasa Baik Bang Rudy Mau melihat Terjemahan Atau Tidak Saya Sudah Membacakan Teks Aslinya Original Teksnya Nase Tanganmu Sudah Dijawab Kami yang Tantangan Bukan kami Kau bilang Itulah Sarat-saratnya Yesus Tuhan Apabila Ada orang Yang bisa Mencari Bahwa Ada murid Yesus Mengatakan Teos Kepada Yesus Maka Saya Siap Dibaptis Yaudahlah Relakan Dirmu Baptis Nggak Apapanya Dicelup Sebentar Habis itu Kau Murtad Lagi Nggak Apa Silahkan Oke Waktumu Sudah Habis Sudah 43 Menit Bang Rudy Ini belum Selesai Sudah 43 Menit Mau Berapa Lama Halo Wah Lari Halo Halo Sudah 43 Menit Suka Tidak Suka Makanya Kau Jangan Suka Oke Kukasih 5 Menit Lagi Gunakan Waktumu Sebaik Mungkin Apa Lagi Ya Jadi Definisi Baik Di dalam Perspektif Alkitab KBBI Ya Itu adalah Tuhan Tuhan itu Adalah Sesuatu Yang Maha Kuasa Menciptakan Ketika Musa Dijadikan Tuhan Oleh Tuhan Maka Ada Sekian Banyak Tuhan Ya Oke Meskipun Meskipun Di ayat itu Dikatakan Tuhan Buat Biraun Buat Siapa Yang namanya Menjadi Tuhan Otomatis Dia mempunyai Ya Hak-hak Ketuhanannya Begitu Dan Dan Inilah Salah Salah Satu Ayat Yang Termaktub Secara Explicit Dalam Alkitab Yang Mengatakan Bahwa Manusia Itu Diangkat Menjadi Tuhan Itu Hanya Kepada Musa Tidak Pernah Sekalipun Kepada Nabi Isra Atau Yesuah Masiyah Hanya Kepada Musa Nah Akan Tetapi Kenapa Kamu bilang Syarat Untuk Yesus Menjadi Tuhan Buktikan Ucapan Murib Yesus Yang Mengatakan Teos Sudah Kubuktikan Yohanes 20 28 Selesai Sekarang Kok Rubah Rubah Pernyataanmu Gimana Sih Apalagi Pernyataanmu Mana Buktinya Tuhan Bapak Mengatakan Yesus Adalah Teos Gitu Biar Kucari Apalagi Gak 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 Itu kan Hanya Hanya Perkataan Itu Hanya Perkataan Si Penulis Injil Maka Itu Perkataan Penulis Injil Nanti Kalau di Al-Quran Itu kan Perkataan Si Ucap Al-Quran Nabi Muhammad Enak Aja Kau Dan Itu Adalah Perkataan Penulis Al-Quran Enak Aja Kau Yang Bener Aja Makanya Kita Perlu Membuat Bang Udi Nandar Nandar Kalau Kau Adalah Apa Yang Dihadapamu Itu Harus Kau Ikuti Tidak Bisa Kau Bilang Gitu Abis Ini Aku Pertanya Pasti Kau Mengenai Penulisan Siap Siap Bang Gampang Bang Gampang Halo Iya Ayo Silahkan Halo Jadi Masalah Penulisan Itu Ada Kita Harus Membuat Judul Khusus Atau Tema Khusus Ketika Berdebat Karena Kita Harus Menggunakan Metode Kritik Teks Kritik Bentuk Jarak Penulisan Kita Untuk Menidentifikasi Apakah Itu Benar Tidak Perlu Itu Perlu Bang Rudy Kau Sudah Selesai Bertanya Kan Kenapa Kau Sudah Selesai Bertanya Iya Selesai Oke Stop Dulu Rekon Abis